Jalan-jalan di Kyoto Well ini kita lagi di kereta Jalan ke Kyoto bareng teman-teman Sizudai dari Bangladesh dan India Jalan dari Hamamatsu Sampai Kyoto itu bisa memakan Waktu 4-5 jam Makanya kita berangkat dari asrama Tadi sekitaran jam 4 Sebelum subuh Sekarang kita targetnya sampai di Kyoto itu Sekitar jam 10 pagi supaya puas jalan-jalan Nah ini suasana pagi hari Di kota Nagoya Dalam perjalanan menuju Kyoto Di Nagoya kita harus lari Langsung pindah kereta yang menuju Kyoto Jalan-jalan dan hanya menuju Jalan-jalan dan ke tarde Masih akan sampai di sana Selamat menikmati Apakah dia selamat menikmati? Jalan-jalan kaki Selamat menikmati Pertama Jalan-jalan padang Jalan-jalan berangkat Oke, ini kita lagi jalan menuju bambu forest atau hutan bambu di arah Sianam. Ini spot yang paling terkenal buat teman-teman foto yang lakukan itu gang di tengah-tengah bambu. Pasti sering lihat nih, di IG, di sosial media lainnya. Nah, kalau jalan jalan, anti capek, bisa naik beca, tarik gini nih. Seru banget klik pakai ini, cuma ya lumayan sih harganya. Siva! Video. Kita udah nyampe di daerah Arashiyama. Ini, apa namanya-namanya, sungai. Kita jalan mau ke Gion, makan, shalat, ke Fushimi Inari. Let's go! Nah, salah satu tantangan kalau kita travel di Jepang ya begini, jalan kaki kemana-mana ya. Kakinya harus siap dan kuat. Oke, jadi kondisinya lagi ramai banget. Karena hari itu liburan awal tahun. Jadi banyak orang yang bersisata ke daerah Arashiyama ini karena memang tempat terkenal. Di sini juga banyak tempat-tempat jajanan, justru souvenir-souvenir, ya siapin uang yang banyak deh kalau datang ke sini. Sama siapin kaki yang kuat buat jalan. Habis souvenir. Dis. Rame banget. Jadi kita mau ke Gion, lagi pada bingung, mau nyari tempat makan. Hai, samim bai. Habay. I'm back, bai. Amba. Amba. Amba, bai. Abang. 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 Alhamdulillah. Oke, karena udah waktunya aja makan siang dan juga udah sholat waktu sholat zuhur. Jadi kita mau ke Gion, mau makan di ramen ya. Ramen halal yang ada di Kyoto. Ini lagi pada menyiapin duit buat bayar bis nanti. Recehan semua duitnya. nah ini kita udah sampai di toko halal ramennya yang terkenal di Kyoto harganya itu dari Rp850-Rp950 dan karage Rp380-an recommended buat para turis muslim di Kyoto Hai Diva How about your stomach full? Good? Good Well udah makan siang energinya udah ke IC lanjut jalan lagi ke tempat yang lain nah ini kita udah di stasiun kereta api buat tanah karena memang kita jalannya itu gak direncanain jadi ya kita ngandalin Google Map dan juga bingung karena percabangan jalur kereta itu banyak banget jadi ya kita harus cari-cari dulu infonya nih nah untuk Fushiminari ternyata harus naik kereta lagi ya udah kita naik kereta lagi jalan-jalan aja pokoknya nikmatin aja deh tanpa rencana semuanya jadi Fushiminari ini itu adalah sebuah kuil Shinto yang terletak di Kyoto kuil ini terkenal karena serangkaian gerbang tori mungkin temen-temen akan sering ngeliat tuh kalau orang-orang foto ada gerbang warnanya orange itu dia jumlahnya ada ribuan jadi tori ini membentang melalui jalan setapak menuju gunung Inari nah kuil Inari sendiri ini itu didedikasikan untuk Inari yaitu Dewa Shinto dari pertanian kesuburan dan keberuntungan untuk kita lagi di Fushimi Inari serigala Nah kalau tempat ke Fusimi Inari pasti akan ketemu banyak patung serigala Jadi serigala ini itu simbol yang dikaitkan dengan kuil Fusimi Inari Karena dianggap sebagai penjaga dan pembawa keberuntungan Nah biasanya si patung serigala ini juga sering dilukis Karena di lukis itu pasti di mulutnya itu ada bola berwarna merah Nah itu melambangkan kelahiran matahari Jadi serigala itu dianggap sebagai penolong dan pembawa berkah dari dewa Inari atau dewa yang lahirnya terbit matahari kayak gitu Tempat ini juga terkenal indah karena kita bisa hiking ke atas Nah dari atas itu bisa melihat kota Kyoto dengan indah banget Memang saya di kesempatan kali ini Gue dan teman-teman gak sampai ke puncak karena rame banget Sesek Selamat menikmati 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 selamat menikmati